selamat pagi atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk boleh kami gunakan dalam kehidupan kami saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan berkati kami ya Tuhan berikanlah kami hikmat untuk boleh mendengarkannya memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya, amin keluaran 6 ayat 1-12 dibawah judul pengutusan Musa selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub sebagai Allah yang Maha Kuasa tetapi dengan nama ku Tuhan aku belum menampakkan diri bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah-tanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing tapi aku sudah mendengarkan juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir dan aku ingat kepada perjanjianku sebab itu katakanlah kepada orang Israel akulah Tuhan aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menembus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi alamu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan alamu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu akulah Tuhan lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu kemudian Tuhan berfirman kepada Musa pergilah menghadap katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya tapi Musa berkata di hadapan Tuhan orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku aku seorang yang tidak petal lidahnya demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir amin firman Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dari bacaan kuaran 6 ayat 1-12 diberi tema pergilah dan bebaskanlah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada bulan Januari 2020 bangsa kita dikagetkan dengan berita bahwa ada seorang nelayan yang bernama Muhammad Farhan yang disandra oleh kelompok milisi di Filipina pada waktu itu pemerintah Indonesia mengupayakan bagaimana Muhammad Farhan ini bisa dibebaskan kemudian melalui kementerian luar negeri berkoordinasi dengan pemerintah Filipina sehingga pemerintah Filipina saat itu memerintahkan pasukan militernya untuk membebaskan Muhammad Farhan demikian juga perbudakan di Mesir adalah perbudakan yang terburuk dan terberat yang pernah dialami oleh bangsa Israel dan membuat Tuhan sangat prihatin atas keadaan mereka Allah memulai pembebasan itu dengan memanggil Musa untuk pergi berbicara dengan orang Israel dan juga Firaun di Mesir atas apa yang Tuhan akan lakukan saat itu Allah saat itu terlebih dahulu meyakinkan Musa siapa dia karena Allah tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk serta seperti apa Firaun yang nantinya akan dihadapinya sebuah pilihan sebuah panggilan dan sebuah pengutusan itu tidak disiasiakan oleh Musa saat itu Musa pergi lalu berbicara dengan orang Israel dan juga kepada Firaun sekalipun bangsa Israel tidak mendengarkan dia karena keputusan keputusan mereka tapi Musa tidak putus asa ia terus berbicara kepada bangsa itu dan kepada Firaun saudara-saudara dikasih oleh Tuhan memperhatikan keadaan sekarang dosa merajalela di mana-mana seperti dalam sinkritisme perjudian dalam berbagai bentuk perzinahan korupsi pencurian dalam berbagai modus baik oleh pejabat maupun oleh rakyat Indonesia saat ini sebagai imamat orang percaya kita dipilih kita dipanggil dan kita diutus untuk melakukan pembebasan agar supaya dunia ini kembali dipulihkan oleh Allah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan baiklah kita mempersiapkan hati kita supaya kita menjadi pribadi yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh melakukan pembebasan di dunia ini seperti laden yang boleh diajarkan oleh musak pada kita demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini haleluya amin mari kita berdoa Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga terima kasih buat waktu yang boleh kami pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan kiranya kami senantiasa melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami pakai kami ya Allah untuk melakukan pembebasan agar supaya dunia ini kembali dipulihkan oleh Allah terima kasih Tuhan ampunilah salah dosa kami dan kami nyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih terima kasih terima kasih